Hai teman-teman, selamat datang kembali ke video aku. Di video kali ini, aku akan ajakin kalian untuk berpergian sama aku dari Shinzo Ying sampai ke Shinwuri dan ke Changkua. Ini perjalanan aku naik subway atau kereta cepat di Taiwan. Perjalanannya memakan waktu 45 menit. Biasanya, untuk menghabiskan waktu di dalam kereta yang membosankan, aku nonton film atau main game dan dengerin podcast-podcast seru atau belajar mungkin. Tapi kali ini, aku cuma mau nonton film aja. Nah, ini dia suasana Shinwuri. Shinwuri ini adalah stasiun pemberhentian subway atau kereta cepat dan dilanjut naik kereta lokal untuk menuju ke China. Untuk mempermudah perjalanan, biasanya aku udah nyiapin dan aku udah tau jadwal kereta. Jadi, aku gak perlu bingung. Dan di sini adalah pintu masuk untuk ke perjalanan selanjutnya. Kereta lokal dari Shinwuri ke Changkua memakan waktu cuma 10 menit. Cuma nunggunya yang lumayan lama. Nah, akhirnya aku ketemu sama Mas Iroh. Dan kita makan dulu karena dari pagi belum sarapan, teman-teman. Selanjutnya, aku minta dia untuk anterin aku ke toko baju karena aku gak bawa ganti. Setelah kita istirahat di rumah, akhirnya siang hari kita pergi keluar. Kali ini kita mau menemuin temennya Mas Iroh, Mas Al, dan Mbak Suci. Karena hari ini kita mau pergi bareng-bareng. Di sini kita dipermudah dengan transportasi pribadi, yaitu sepeda listrik. Jadi, kita gak perlu naik ke kendaraan umum. Inilah dia kota Taichung. Di sini rame banget, teman-teman. Banyak tenaga kerja asing yang berasal dari berbagai negara gabung di sini. Apalagi waktu tanggal muda. Semua teman-teman TKI pada keluar. Ada yang dari Vietnam, Filipina, dan tentunya Indonesia. Dan nih, kita sedang berjalan menuju ke rumah makan Indonesia. Kita mau nemenin Mas Al dan Mbak Suci untuk makan siang. Tapi kita gak makan ya. Soalnya kan tadi kita udah makan. Nanti malah kebuah gak sia-sia makanannya. Mubazir kan? Oh iya, teman-teman. Di rumah makan Indonesia itu menjual banyak sekali macam makanan. Tapi maaf ya. Aku gak punya videonya. Soalnya video yang di dalam rumah makannya itu error. Gak bisa diputer. Aku juga gak tau kenapa. Lain kali, aku bakal kasih lihat ke kalian daftar menu dan harga-harga dari rumah makan yang ada di Taiwan. Ini kira-kira suasananya ya, teman-teman. Tuh, banyak banget orang kan. Selain warga negara asing, disini juga banyak orang lokal atau orang Taiwannya sendiri. Karena ini hari Minggu, mereka juga menyempatkan waktu untuk keluar rumah. Nah, waktu itu bulan Februari. Sorry, maksudnya Maret. Di Taiwan, jumlah COVID masih sangat sedikit. Beda sama sekarang. Kalau sekarang, Taiwan udah sama kayak Indonesia, lagi PPKM. Karena COVID di Taiwan jumlahnya meningkat. Nah, ini perjalanan aku menuju ke toko Indo. Kalian bisa lihat kan, banyak banget toko-toko menjual sepatu, kacamata, aksesoris, dan lain sebagainya. Di wilayah ini didominasi sama orang-orang asing. Seperti yang aku bilang tadi, Vietnam, Filipin, dan Indonesia. Dan ini adalah piramid Taichung. Pasti kalian pernah dengar, kalau misalnya kalian tinggal di Taiwan. Di dalam piramid Taichung itu, eh sorry, maksudnya. Di dalam gedungnya, itu banyak banget menjual baju, perhiasan, handphone, dan lain sebagainya. Pokoknya udah kayak pasar di Indonesia deh, teman-teman. Tapi toko-toko di lantai satu ini didominasi sama orang Vietnam. Kalau kalian mau nemuin produk-produk Indonesia, kalian bisa pergi ke lantai dua. Karena di sana masih banyak banget produk Indonesia yang bisa kalian temuin. Karena aku gak mau beli apa-apa. Aku cuma jalan-jalan aja, jadi aku gak naik ke lantai atas. Kali ini aku cuma muter-muter aja di bawah. Sesampainya di toko Indo, aku jadi kepengen. Lihat makanan lembak suji dan masal. Tapi aku udah kenyang sebenarnya. Jadi akhirnya kita cuma menopese aja deh, teman-teman. Terus kita jalan-jalan, muter-muter, keliling-keliling. Eh kok banyak banget ya pemborosan kakak. Pokoknya setelah makan, lanjutlah kita keliling-keliling. Cari barang-barang dan kita istirahat. Ini udah sore. Udah sekitar jam 4. Dan aku udah mulai agak lapar. Jadi kita mampir ke MacD untuk makan sedikit tata goreng dan minum cola. Dan bentar lagi aku mau pulang deh. Sebelum pulang, Mas Al dan Mas Hiru minta di foto untuk jadi kenang-kenangan. See you di video selanjutnya. 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 See you di video selanjutnya.